Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Mulai malam ini kita nyampe ke Sesi Apa ya cenangnya Yes Sebut aja manusia-manusia langit Manusia-manusia langitan Bulan ini aja Januari Nanti season kedua kapan-kapan kita lanjutkan Karena banyak manusia-manusia langit itu Di banyak tradisi Termasuk di Al-Quran Kan ada isarat bahwa Setiap Sekian Periode Waktu tertentu Ketika manusia sudah Tidak karu-karuan Allah akan Mengutus Wakilnya Untuk membereskan urusan Di muka bumi Meskipun kita Meskipun kita meyakini bahwa Nabi tidak ada Tapi kan di kita tetap ada yang namanya Mujadid Pembaharu Ulama Yang membereskan masalah Di setiap Milenium tertentu Kan ada Beberapa ayat mengisyaratkan itu Beberapa agama juga ngomong itu Dan Beberapa kitab menyebut bahwa Jumlahnya nabi itu sekitar 124 ribu Jadi sangat banyak Kita hanya kenal 25 Jadi tidak ada 0,0 sekiannya Dari 1 sepatu leku rebu Kita hanya kenal 25 Dan sangat mungkin nanti Banyak sekali tokoh-tokoh Nanti Ayo Ini Komputernya Sangat baru Jadi saya yakin Nanti banyak sekali Tokoh-tokoh yang Selama ini kita anggap Tokoh Paganisme Tokoh Mushrik Tokoh Sesat Dalam sejarah Mungkin saja Mungkin loh ya Satu dua Di antaranya Ada yang Sebenarnya dia Nabinya Allah Ya Karena kita Tidak tahu Definitifnya Seperti apa Ya Satu-satunya Jalan adalah Jangan Gampang Meng Memurtadkan Meng 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 Menyalah Menyalahkan Karena Sopo Ngerti Kan Gitu Kasus Nabi-Nabi itu Biasanya Standar Ketika Nabinya datang Itu beres Tapi begitu Nabinya pergi Terjadi Penyelewengan 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 Deviasi Deviasi Kalau penyelewengan Sudah parah Terus biasanya Allah Ngutus Nabi selanjutnya Yang kita Kenal 25 itu Hampir Semuanya Dari Kita sekarang Menyebutnya Timur Tengah Padahal Sangat mungkin loh Nanti ada Nabi dari Eropa Mungkin dari Amerika Kalau Amerika Zaman dulu Ya mungkin Nabi-Nabi yang Indian Nabi-Nabi yang Aborigin Di Australia Atau Nabi-Nabi Jawa kuno Mungkin adalah Uang jumlahnya 124 ribu Kan itu banyak Manusia-manusia Pilihannya Jadi malam ini Kita mulai Kita ambil Empat Tokoh-tokoh Langit Yang pertama Hari ini Kita ngomong Suruh Aster Zaratrustra Minggu depan Kita ngomong Isa Karena Isa ini penting Tapi gara-gara Kamu sebut Dia sebagai Tuhannya orang Kristen Kebanyakan kita Gelap Sama sekali Terhadap Tuntunan-tuntunan Ajaran-ajaran Yang mungkin Sebenarnya penting Banyak hikmah Di sana Cuma keburu Kamu anggap Dia Kristen Padahal Kristen Itu munculnya Jauh sekali Setelah Isa Tapi bagi kamu Kan Yesus itu Kristen Padahal Agama Kristen Datangnya Sangat belakangan Kita akan Belajar Isa Minggu depan Yang mempengaruhi Banyak Sufi-sufi Persia Kemudian Minggu selanjutnya Kita ke India Sebenarnya Ada dua pilihan Yo pinjem tokoh-tokohnya Walmiki Bisa Rama Bisa Krishna Cuma saya Lebih suka Ngambil Krishna Menyesuaikan dengan Kondisi saat ini Karena kalau Kalau Rama itu kan Musuhnya jelas Angkara murka Memang Nabrak Tatanan Tapi kalau Krishna itu Musuhnya Pinjem tatanan Untuk bikin Kerusahaan Dan hari ini Banyak model Kayak gitu Jadi Dengan alasan Aturan Tapi bikin Rusak Nah itu Krishna Beda sama Rama Kalau Rama Ketemu Dosomuko Rahwono Itu kan Memang dia Tokoh Perusak Sehingga Kalau Rama itu Orangnya santun Tertip Ikut aturan Kebaliannya Krishna Kalau Krishna ini Rodok cengengesan Agak trik Agak politik Tapi untuk Ngelawan yang orang Main politik Untuk kepentingannya Sendiri Maka kita Ambil itu Sama-sama Manusia langit Dalam tanda petik Dan yang terakhir Kita ambil Tokoh Yang seolah-olah Fiktif Tapi beberapa kalangan Menyebut tidak Ya nanti kita bahas Sejauh mana Dia fiktif atau tidak Semar Di Jawa Ya Ya kita lihat aja Besok kita jajaki Ada apa di Semar Jadi satu bulan ini Kita coba ketemu Tokoh-tokoh penting Ya tentunya Kita gak bisa Akses langsung Ajaran orang-orang itu Tapi indikasi Kesana Kita ambil dari Warisan-warisan Tertulisnya Kalau malam ini Zaratustra Referensi Saya Gak bisa Ke langsung Avesta Avesta itu Kitab suci Orang Zoroaster Seandainya ada Juga saya Gak akan paham Bahasanya Bahasa Persia Jadi kita ambil Dari Yang pertama Sufi Besar Persia Abul Hakim Firdausi Yang nulis Sahnameh Dan yang kedua Tak ambil dari India Ada seorang Intelektual Namanya BS Murthy Orang ini Meneliti Ajaran-ajarannya Zaratustra Selama 47 tahun Dan bukunya Diterbitkan Tahun 81 Judulnya Persis Bukunya Nietzsche Luz Sprag Zaratustra Luz Sprag Zaratustra Kalau pakai Bahasa Inggris Jadi judulnya Sama Cuma Kalau Nietzsche Bukunya itu Fiksi Imajinasi Kalau BS Surti Ini Langsung dari Avesta Dia menjelajahi Ajaran-ajarannya Dan nanti malam ini Kita Kita agak Masuk ke sana Agak masuk Ke ajarannya Bukan teologinya Saya tidak akan Ngomong Ada berapa Sekte Zaratustra Kemudian Cara Ibadahnya Ritualnya Gimana Yang paling terkenal Dari Zaratustra Itu kan Ibadah Cara dia Menguburkan Mayat Kalau bagi Orang Zaratustra Lama Kalau sekarang Sudah mulai Dikubur Di Bumi Kalau zaman dulu Tidak boleh Orang mati itu Dibakar Dikubur Atau yang sejenis itu Kalau dikubur Mengotori Bumi Kalau dibakar Mengotori Api Jadi Dibikinkan Semacam Tempat Kayak Panggung itu Tinggi Terus Mayatnya Ditaruh Di atas Itu Kalau ada Burung Pemakan Bangkai Dateng Dimakan Kalau enggak Dibiarin Sampai habis Tinggal tulang Bulu Tapi Dan masih ada Beberapa ritual Yang lain Oke Bismillah Saya Hampir setengah Yakin Kalian Masih asing Dengan orang ini Hampir Setengah Lagi Jadi Saya harus Pelan-pelan Ngomongnya Kamu Ngerti Ini Pokoknya Penyembah Habi Gitu Aja Biasanya Padahal Jangan Salah Zuru Aster Itu Di Banyak Referensi Disebut Dialah Monoteis Pertama Jadi Agama Yang Punya Satu Tuhan Satu Satunya Pertama Itu Zuru Asterian Lahirnya Di Persi Rasnya Ras Arya Saya Tidak Tau Ilmu Geografimu Kayak Gimana Tapi Manusia Itu Rasnya Ras Paling Populer Ada Mongoloid Ada Kaukasoid Yang Ketiga Negroid Terus Ada Ras Ras Khusus Kayak Australia Itu Ada Austroloid Kemudian Di Jepang Ada Ainu Dan Yang Sejenisnya Kalau Kita Ini Ras Kuning Mongoloid Ada Juga Yang Hitam Tapi Hitam Hitam Khas Indonesia Bukan Hitam Negroid Kalau Hitam Negroid Itu Mungkin Indonesia Timur Khas Negro Ada Nggak Yang Hitam Sini Kalau Jawa Itu Kan Bukan Hitam Tapi Coklat Ya Coklat Gosong Petang Coklat Gosong Nah Orang Orang Nanti Yang Merintis Zara Tulsa Ini Rasnya Pasti Kaukasoid Jadi Kaukasoid Itu Nanti Di Eropa Timur Itu Ada Dua Tiga Suku Yang Satu Ketika Dia Melakukan Sekitar Abad Abad Ya 6.000 lah 6.000 sebelum Masihi 3.000 6.000 sebelum Masihi Yang Mengembara Mereka Pecah-pecah Kemudian Mengembara Ke Selatan Kemudian Berhenti Di Eropa Sekarang Yang terkenal Itu Romawi Dan Yunani Nanti Beberapa Di antaranya Ada tinggal Di Pegunungan Namanya Pegunungan Kaukakus Itu nanti Yang sehingga Mereka disebut Ras Kaukasoid Nah Yang tinggal Di atas Gunung ini Menyebut Diri mereka Orang-orang Yang tinggal Di tempat Yang tinggi Kemudian Diringkas Jadi orang-orang Yang tinggi Orang-orang Yang tinggi Kalau pakai Bahasa mereka Namanya Arian Itu nanti Sehingga Mereka disebut Ras Aria Nanti Kelompok Ini Nanti Jalan Lagi Keselatan Nyampailah Ke Persia Persia Itu Tidak Cuma Iran Termasuk Afganistan Dan Sekitarnya Kemudian Beberapa Melanjutkan Sampai Ke India Bagian Utara Disitulah Nanti Lahir Sekitar Abad-abad 600 Sebelum Masehi Satu Jaman Dengan Era Lahirnya Filsafat Di Yunani Jaman Pitagoras Dan kawan-kawan Lahirlah Zaratustra Dan Menurut Sejarah Zaratustra Ini adalah Gurunya Pitagoras Yang Pitagoras Ini nanti Buka cabang Mistik Versi Yunani Yang Melahirkan Aliran Namanya Hermetisme Yang Cabang Rasionalnya Itu kan Nanti jadi Hermenetik Itu Inspirasi Dewanya Sama Hermes Jadi Itu Dia Orang Besar Ya Terkenal Puncak Keajarannya Nanti Ketika Ada Jadi Iran Itu kan Nanti Ada Tiga Dinasti Besar Sebelum Islam Datang Aikmenian Kemudian Parsian Dan Yang ketiga Sasanian Nah ini Hidupnya Di dinasti Aikmenian Yang awal Rajanya Yang paling Terkenal Namanya Sirus Kedua Yang Terkenal Adil Terkenal Bijaksana Dan Menguasai Hampir Setengahnya Dunia Seluruh Asia Dikuasai Kemudian Eropa Sebagian Dikuasai Namanya Sirus Kedua Dikenal Adil Dan Bagi Banyak Mufasir Sebenarnya Iskandar Sulukarnain Yang Menutup Yang bikin Tembok Menghalangi Yakjus Dan Makjus Itu Sebenarnya Bukan Alexander The Great Eropa Itu Tapi Sirus Kedua Ini Dan Sirus Kedua Ini Punya Jasa Besar Terhadap Orang Orang Yahudi Jadi Orang Yahudi Itu Kan Ini Tidak Apalah Kalian Tidak Ngerti Sejarah Tidak Apalah Orang Yahudi Itu Kan Puncaknya Zaman Nabi Sulaiman Yang Nanti Dikenal Dengan Solomon Temple Kemudian Masjid Al-Aqsa Dan Lain-lain Pada Sekitar Tahun-tahun Tujuh ratusan Sebelum Masehi Tahun-tahun Itu Dia kan Setelah Meninggalnya Nabi Sulaiman Yahudi Itu kan Pecah Jadi dua Dua belas Suku Anak-anaknya Nabi Yaakub Itu kan Pecah Jadi dua Suku besar Yang utara Sepuluh Suku Itu Israel Kemudian Yang selatan Suku Judea Hanya dua Suku Tapi Dua-duanya Nanti Habis Yang Suku Israel Digempur oleh Dinasti Assyria Raja Assyria Zaman Itu Sementara Yang Judea Dihabiskan oleh Nebuchadnezzar Dari Babylonia Semuanya Dijadikan Budak Tidak ada Yang selamat Satupun Terus Datanglah Sirus Dua Ini Membebaskan Mereka Dan Sirus Dua Ini Bisa Menaklukkan Babylonia Dan Menyelamatkan Orang-orang Yahudi Mereka Dikembalikan Diperbolehkan Membangun Lagi Kuil Solomon Dikembalikan Lagi Ke Tanah Tumpah Darahnya Jadi Jasanya Besar Dan Inilah Nanti Mungkin Ada Banyak Sekali Ajaran Ajarannya Suruh Terus Zaratustra Yang masuk Entah Itu Sengaja Apa Enggak Atau Hanya Mirip Saja Tapi Isini Mehpodo Sama Ajaran Tiga Monotisme Besar Hari Ini Yahudi Nasrani Dan Islam Nanti Ajaran Ajarannya Mirip Termasuk Yang Saya Ingat Setan Setan Itu istilah Dari Bahasa Persia Dulunya Sebelumnya Orang Yahudi Tidak Kenal Istilah Setan Kalau Menyebut Kejahatan Kejelekan Biasanya Pakai Istilah Ular Tapi Setelah Kenal Dengan Suruh Waster Kenal Istilah Setan Termasuk Paradise Itu Sebenarnya Istilah Dari Bahasa Persia Juga Nanti Jadi Bahasa Inggris Jadi Paradise Masuk Ke Arab Jadi Firdaus Ya Kan Surga Termasuk Juga Di Agama Zaratustra Ada Kisah Semacam Israq Mi'rod Jadi Ada Tokoh Agama Yang Dinaikkan Oleh Tuhannya Kalau kita Sekarang kan Namanya Allah Mengunjungi Surga Mengunjungi Neraka Muter Muter Di Akhir Terus Balik Lagi Selama Satu Malam Persis Kisahnya Tapi Kisah Ini Berapa Tabat Jauh Sebelum Nabi Muhammad Israq Mi'rod Sudah Ada Kemudian Orang Suruh Waster Juga Kenal Sirotol Mustakim Jadi Katanya Orang Suruh Waster Orang Mati Itu Tiga Empat Hari Masih Ada Di Jasad Tapi Nanti Hari Kelima Dia Akan Masuk Ke Dunia Akhirat Disuruh Menyebrang Jembatannya Namanya Jembatan Sinfon Jadi Jembatan Ini Kalau Orangnya Baik Jembatannya Lebar Kalau Orangnya Jahat Jembatannya Jadi Sempit Dan Kalau gagal Lewat Kesitu Dia Akan Masuk Ke Dunia Bawah Yang Penuh Dengan Kemurungan Dan Kesedihan Jadi Kita Menyebutnya Neraka Tapi Nerakanya Orang Zoroaster Gambarannya Tidak Kayak Neraka Kita Pokoknya Disitu Disini Sumpek Remeng Galau Pokoknya Perasaan Yang Tidak Enak Semua Kebetian Dan Kegalauan Ngumpul Disitu Itulah Neraka Gambarannya Orang Zoroaster Kalau Di Islam Kan Neraka Itu Pokoknya Disana Ada Apinya Ada Peralatan Tukang Lengkap Disana Untuk Ya Ada Palu Lenggis Ada Ada Disana Semua Kalau Orang Zoroaster Gambarannya Beda Terus Kalau Yang Sukses Nanti Masuk Ke Surga Oke Itu Contoh Contoh Bagaimana Ajaran Zaratustra Itu Dekat Sama Ajaran Monetis Atau Jangan Jangan Memang Sumbernya Sama Cuma Hanya Kita Enggak Banyak Kenal Kita Kenalnya Majusi Aja Di Al-Quran Memang Disebut Majusi Tapi Jangan Salah Majusi Itu Magus Magus Itu Agama Yang Diberontak Oleh Zaratustra Agama Pagan Politeis Sebelum Lahirnya Zoroaster Yang Sehingga Si Zaratustra Ini Termasuk Mujadid Pembaharu Nabi Yang Membawa Ajaran Baru Sehingga Dia Dimusui Riwayatnya Agak Mirip Riwayatnya Nabi Muhammad Jadi Zoroaster Zaratustra Ini Umur 15 Tahun Dia Jadi Rohaniwan Jadi Ulama Agamanya Sendiri Agama Sebelum Lahir Zoroaster Cuma Dia Tidak Puas 15 Tahun Sudah Jadi Kiai Kalian Masih ABG Orang Ngerti Opo Dia Sudah Jadi Ulama Besar Umur 20 Tahun Dia Pamit Ke Orang Tuanya Pengen Mengembara Mencari Kebenaran Karena Dia Tidak Puas Sama Agamanya Sendiri Dan Ini Dilakukan Selama 10 Tahun Sampai Umur 30 Baru Dia Dapat Pencerahan Gambaran Pencerahannya Kalau Di Buku Buku Dia Semacam Ketemu Cahaya Yang Luar Biasa Kemudian Dapat Banyak Inspirasi Setelah Itu Dia Bertekad Untuk Mendakwakan Ajarannya Cuma 10 Tahun Dia Dakwah Pengikutnya Hanya Satu Sepupunya Sendiri Ya 10 Tahun Jadi Sampai Dia Umur 40 Ya Bandingkan Dengan Nabi Kita Muhammad Kan Di Antara Yang Islam Awal Kan Juga Sepupunya Sendiri Ali Nah Setelah Itu Baru Ajaran Ini Berkembang Ketika Zaratustra Berafiliasi Dengan Seorang Raja Di Daerah Iran Utara Saya Agak Lupa Namanya Tapi Raja Inilah Nanti Yang Mulai Mempopularkan Ajaran Zoroaster Sampai Hari Ini Berkembang Dan Agama Paling Tua Yang Hari Ini Masih Hidup Bagi Banyak Orang Itu Zoroaster Meskipun Pengikutnya Tidak Sampai Satu Juta Hitungannya Masih Ratusan Ribu Karena Pusatnya Iran Ya Kebanyakan Kan Sudah Muslim Jadi Zoroaster Itu Kalau Katanya Will Duran Yang Nulis Sejarah Agama Agama Itu Agama Yang Tidak Bisa Dibunuh Dia Dihabisi Oleh Romawi Tapi Juga Zoroaster Masih Hidup Islam Datang Dihabisi Oleh Islam Tapi Zoroaster Masih Hidup Jadi Hari Ini Banyak Yang Tinggal Di Iran Meskipun Tidak Terlalu Banyak Mungkin Lebih Banyak Yang Tinggal Di Daerah India Makanya Tadi BS Murthy Tadi Termasuk Yang Dari Daerah India Jadi Itulah Zaratustra Dia Orang Besar Mitos Mitosnya Banyak Ada Mitos Yang Cerita Bahwa Zaratustra Ini Begitu Lahir Dia Nggak Nangis Tapi Ketawa Nggak Nggak Ada Kan Bagi Kamu Kayak Bayu Mesti Nangis Nggak Katanya Kalau Zaratustra Ini Lahirnya Begitu Lahir Langsung Ketawa Dan Ada Cerita Juga Dia Mirip Isa Jadi Dia Lahir Nggak Ada Bapaknya Ibunya Perawan Yang Suci Di Era Itu Yang Tiba Tiba Hamil Kemudian Anaknya Lahir Anaknya Ketawa Meskipun Ada Juga Yang Cerita Ada Bapaknya Ada Nama Bapaknya Juga Cuma Karena Memang Referensinya Simpang Siur Sampai Hari Ini Mungkin Referensi Tepatnya Gimana Banyak Orang Nggak Tahu Kalau Cerita Cerita Kemudizatannya Banyak Silahkan Dicari Sendiri Dia Bisa Menaklukkan Segala Jenis Binatang Nggak Cuma Ngajak Ngomong Kayak Nabi Sulaiman Kalau Ada Masalah Dengan Binatang Dia Selalu Dibela Oleh Binatang Yang Lain Pokoknya Banyak Cerita Ceritanya Cuma Kita Nggak Akan Sibuk Disitu Kalau Sibuk Disitu Jadinya Nggak Kapan 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 Kita Kan Mau Fokus Kepemikirannya Ada Hikmah Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Seorang Seharatus Setelah Tokoh Besar Pada Jamannya Selama Ini Kan Kita Hanya Kenal Penyembah Api Gitu Aja Sebenarnya Bukan Apinya Yang Disembah Sama Kayak Kalian Ngomong Orang Hindu Nyembah Patung Itu Kan Pasti Bukan Patung Yang Disembah Kalau Di Agama Namanya Iconoclasma Jadi Isma Isma Yang Berhubungan Dengan Icon Icon Nya Mereka Itu Api Sama Kayak Kita Meskipun Nggak Persis Kita Punya Icon Ka'bah Mereka Punya Icon Api Tapi Yang Disembah Pasti Bukan Apinya Mereka Punya Tuhan Sendiri Yang Disebut Ahur Mas Atau Kadang Disebut Kamu Bacanya Ahura Masda Dan Tuhan Ini Nanti Punya Kamu Menyebutnya Ada Tuhan Jelek Tuhan Jahat Biasanya Sebenarnya Bukan Tuhan Jahat Jadi Ideologi Suruh Astor Adalah Agama Pertama Yang Memperkenalkan Kalau Kita Hari Ini Malekat Jadi Ahur Mas Itu Menciptakan Makhluk Makhluk Untuk Membantu Pekerjaannya Namanya Mangyu Nanti Mangyu Ini Ada Yang Jahat Namanya Angura Manyu Yang Jahat Ini Yang Berontak Terhadap Ahura Masda Merontak Merontak Pada Tuhan Yang Mahabai Sama Kayak Iblis Sama Setan Aslinya Dia Malekat Tapi Terus Merontak Namanya Angura Manyu Jenis Malekat Yang Jahat Itu Disuruh Disebut Devata Devata Itu Nanti Diserap Oleh Tradisi Hindu Disebut Dewa Termasuk Masuk Ke Jawa Oke Jadi Itu Gambarannya Yang Jelas Khazanah Spiritual Besar Dunia Harus Melewati Saratustra Dan Suruh Astral Makanya Harus Saya Selake Ngomong Ini Sebelum Nanti Masuk Ke India Sebelum Masuk Ke Jawa Ke Eropa Dan Lain Oke Itu Gambarnya Imajinatif Tidak Apa Apa Ya Kalau Di Internet Gambarnya Kamu Ketemunya Itu Pasti Karena Memang 600 Tahun Sebelum Masih Tidak Ada Selfie Tidak Ada Foto Jadi Itu Dikiro Kiro Zaman Itu Ya Mesti Tidak Jubahan Sebagus Itu Tidak Pake Baju Seindah Itu Sesuai Zaman Itu Cuma Itu Gambarnya Sekarang Oke Bismillah Setengah Jam Lebih Saya Cerita Tentang Surwaster Kita Masuk Kita Cari Hikmah Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Seorang Surwaster Saya Pingin Ngomong Sedikit Sebelum Masuk Kesana Perhatikan Bahwa Hampir Di Semua Tradisi Mistik Agama Agama Api Dan Cahaya Itu Selalu Jadi Simbol Ketuhanan Tidak Cuma Surwaster Jadi Tidak Luar Biasa Kalau Mereka Dalam Ritualnya Menggunakan Media Api Jadi Kalau Di Hindu Itu Api Disebut Bahkan Jadi Dewa Namanya Yang Agni Nabi Musa Waktu Dialog Sama Allah Ilustrasinya Ya kan Allah Menampakkan Diri Itu Api Kemudian Isa Atau Yesus Juga Pernah Menyebut Kenalilah Kerajaan Tuhan Dan Tuhan Dalam Dirimu Dan Simbolisasinya Api Dan Cahaya Ayat Al-Quran Juga Banyak Yang Ngomong Simbolnya Allah Itu Cahaya Allahu Nurus Samawati Wal Art Itu kan Cahaya Bahkan Disimbolkan Semacam Pelita Mas Salun Salun Cahaya 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 Manifestasi Visual Paling Dekat Dengan Cahaya Itu Api Bahkan Zaman Dulu Sampai Karena Cahaya Dan Api Terus Ketemunya Matahari Akhirnya Ada Banyak Suku Suku Tertentu Yang Disembah Matahari Bukan Urusan Kok Buduh Banget Matahari Itu Bisa Apa Kan Harusnya Yang Menciptakan Matahari Tapi Jalan Pikirannya Mereka Begitu Termasuk Yang Paling Terkenal Ratu Sabak Yang Disebut Dalam Al-Quran Kila Menyembah Matahari Sebenarnya Fokusnya Pada Simbolisme Api Dan Cahaya Termasuk Beberapa Agama Jepang Jadi Api Dan Cahaya Itu Membacanya Simbolisme Bukan Tuhannya Jangan Disebut Orang Suruh Aster Menyembah Api Kalau Kamu Sebut Itu Mereka Marah Sama Kayak Kamu Dibilang Orang Islam Nyembah Kaabah Kan Enggak Atau Jangan Kamu Mau Jawab Iya Dimarahi Orang Banyak Kamu Jadi Itu Simbolisme Karena Mereka Punya Tuhan Sendiri Kita Punya Allah Mereka Punya Ahur Remas Oke Secara Umum Ajaran Ajarannya Suruh Aster Yang Pertama Adalah Kebebasan Manusia Untuk Memilih Bebas Mikir Bebas Milih Jangan Salah Ini Maju Sekian Ribu Abad Hari Ini Masih Banyak Orang Yang Tidak Percaya Dengan Kebebasan Manusia Tapi Jauh Sebelumnya Surah Sudah Bilang Bahwa Hidup Ini Ada Baik Ada Buruk Ada Gelap Ada Terang Dan Manusia Silahkan Meleh Ada Kebebasan Oke Jadi Setiap Orang Bebas Untuk Meleh Silahkan Kalau Kamu Baik Itu Pilihan Mu Sendiri Kalau Kamu Jelek Pilihan Mu Sendiri Jangan Mengkambing Hitamkan Tuhan Kan Kita Sering Tuhan Jadi Kambing Hitam Opo Sudah Takdirnya Gini Pak Sudah Nasnya Kayak Gini Pak Itu Mengkambing Hitamkan Tuhan Bahkan Katanya Orang Suruh Waster Tidak Kita Itu Bebas Kok Kenapa Kok Nilainmu Jelek Ya Karena Kamu Males Kan Simple Kamu Kan Gak Bisa Lo Males Saya Sudah Takdirnya Allah Kalau Ada Umar Bint Khotob Kamu Bisa Dipukuli Ya Kan Ada Maling Yang Kecekel Terus Dia Kok Saya Ditangkap Ini Gimana Saya Maling Ini Kan Sudah Takdirnya Allah Terus Umar Bint Khotob Bilang Saya Memukuli Kamu Takdirnya Allah Jadi Kamu Banyak Semua Takdirnya Allah Oke Jadi Gayanya Orang Majusi Orang Suruh Waster Nanti Menginspirasi Beberapa Kalangan Di Dunia Islam Belakangan Melahirkan Kelompok Namanya Kodaria Makanya Ada Hadis Yang Yang Bagi Beberapa Kalangan Hadis Do'if Meskipun Itu Do'if Berarti Dibikin Oleh Ulama Tertentu Pada Jamannya Yang Bilang Al-Kodaria Majusu Hadihil Umah Orang Kodaria Itu Majusinya Umat Islam Maksudnya Apa Karena Orang Kodaria Memfatwakan Kebebasan Manusia Dan Ajarannya Zoroaster Itu Manusia Itu Bebas Mirip Sehingga Ada ulama Yang Bilang Dan Menisbatkan Fatwanya Itu Ke Nabi Padahal Al-Kodaria Itu Munculnya Jauh Setelah Nabi Meninggal Jadi Secara Matan Kalau Nabi Bilang Al-Kodaria Itu Majusu Hadihil Umah Itu Dipertanyakan Tapi Itu Menunjukkan Bahwa Memang Ada Kemiripan Antara Kodaria Sama Majusi Terus Implikasinya Apa Berarti Baik Buruknya Manusia Sukses Tidaknya Manusia Itu Kuncinya Ada Di Manusia Itu Sendiri Dan Besok Akan Ada Hari Pembalasan Kalau Manusia Milih Yang Baik Besok Sukses Menyebrang Sirotol Mustakim Versinya Orang Zuruaster Kalau Tidak Sukses Kamu Akan Jatuh Ke Neraka Versinya Mereka Itu Pesan Yang Kedua Pesannya Zuruaster Yang Ketiga Ini Pesan Umum Ya Kita Belum Masuk Kedetel Jadi Dunia Ini Hakikatnya Baik Maka Jangan Lari Dari Dunia Jangan Menghindar Dari Dunia Jangan Anti Dunia Dunia Ini Diciptakan Oleh Allah Kalau Kamu Benci Dunia Berarti Benci Yang Menciptakan Dunia Ya Ya Kan Ini Kadang 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 Kita Agak Kebablasan Jangan Tergoda Oleh Dunia Tapi Jangan Benci Oleh Dunia Tidak Tergoda Itu Bukan Berarti Terus Benci Ini yang Kadang-kadang kita salah paham Katanya orang suruh Benci dengan ciptaan Berarti benci dengan penciptanya Saya benci pak Hidup dunia ini Dunia ini rusak semua Dunia yang ciptain siapa Allah lah berarti kamu Benci juga sama Allah Tidak boleh Hidup dengan Menyangkal dunia Kita harus hidup di dunia Menerima dunia Sesuai keadaannya Itulah perwujudan rasa Rido dan syukur kita pada Tuhan versinya orang Suruh Aster Saya sebut versinya orang Suruh Aster Kalau kamu merasa cocok ya ambillah Kalau enggak ya enggak apa-apa Karena kadang-kadang Kalau di tradisi studi agama Ini namanya passing out Kita keluar sebentar dari kotak kita Kita menjelajahi kotak yang lain Nanti kembali ke kotak kita lagi Dengan wawasan yang lebih baru dan segar Itu namanya passing out Enggak apa-apa Jangan takut Wah nanti belajar suruh Aster Saya jadinya Murtad Pak Menganggap semua agama benar Enggak akan sampai ke sana Ais percayalah Wawasan kamu belajar ateis Nitsa kan enggak jadi ateis Kalau urusan mala sholat Ya aslinya memang Enggak ada hubungannya Sama Nitsa Jadi Hiduplah di dunia Terimalah dunia ini Apa adanya Baik dan buruknya Ikhlaslah Jangan menggugat Yang bikin dunia Katanya orang Suruh Aster Terus Karena tadi Manusia punya kuasa Punya kebebasan Ya kalau dunianya rusak Ya harus diperbaiki Cuma Perbaikan itu Enggak bisa sendiri-sendiri Harus bareng-bareng Enggak mungkin Satu dua Pencerahan itu Kalau satu dua Efeknya ya Hanya dimiliki oleh Satu dua orang Harus bareng-bareng Sejago apapun Kiai Ulama Umarok Kalau umatnya Rakyatnya Enggak ikut tercerahkan Enggak ikut jago juga Enggak akan terjadi perubahan Kamu ganti presiden Setahun tiga kali Enggak akan Ngubah Indonesia Kalau kamunya sendiri Enggak ikut bareng-bareng Ngubah Indonesia Itu ajaran-ajaran Pokoknya Suruh Aster Jadi Ajaran sosialnya Orang harus Berubah bareng-bareng Ke arah yang lebih baik Ajarannya Tentang realitas Realitas itu Harus diterima Jangan ditolak Jangan melarikan diri Dari dunia Ajaran utamanya Tentang manusia Manusia itu Bebas Milih Jadi Pesan-pesan utamanya itu Suruh Asterianism Di luar liturginya Di luar ritual-ritualnya Oke Ini sahadatnya Sahadatnya sangat bermoral Kaedah-kaedah moral Saya tidak tahu membacanya bagaimana Aku tidak mengerti ya Bahasa anunya Mengerti terjemahannya Ada Ada Huk-mata Sama Huk-ukta Sama Huk-wasta Mungkin Huk itu artinya Benar Mungkin Pikiran yang benar Kata-kata yang benar Dan perilaku yang benar Diingat-ingat urutannya ya Jangan dibalik Hidupmu akan bagus Baik Sukses Beres Pertama-tama Pikiranmu harus beres dulu Mikirmu harus benar dulu Kalau mikirnya tidak jelas ya Omonganmu tidak jelas Perilakumu tidak jelas Karena kata-kata dan perilaku itu Buahnya pikiran Jaga sebaik-baiknya Jangan sampai pikiranmu itu Mubadir Nyeleweng Tidak kepake Eman-eman Itu separuhnya Bekalnya Wahyu dari Allah Itu kan 50-50 Ada yang Tertulis Al-Quran Ada yang Kaunia Yang Kaunia itu Bacanya harus pakai akal Nabi ketika disuruh ikro Itu Al-Quran belum jadi Belum ada Ikro Pasti pakai akal Baca realitas Jadi pikiran yang benar Hukumata Maka Kalau ada yang tanya Apa sih gunanya Kamu ngaji Filsafat itu Latihan mikir yang benar Kelihatannya simpel Tapi Kunci Nyawanya hidupmu Ada di pikiran Kalau fisikmu sakit Apa saja dari fisik yang sakit Tidak akan mengubah statusmu Dari manusia Tapi begitu akalmu yang sakit Status kemanusiaanmu dipertanyakan Ya kan Jadi Mikir dulu yang benar Kalau sudah mikir yang benar Baru kamu bisa ngomong yang benar Kalau omonganmu sudah benar Berilakumu juga harus benar Jadi konsisten Tiga-tiganya Kata-kata benar Tidak ada gunanya Kalau perilaku Tidak benar Kata-kata benar Pikiran Tidak benar Itu biasanya Trik Trik itu maksudnya Ya Acting Kayak artis itu loh Artis itu kan Kelihatan Bagus Mungkin Kadang acting Jadi Wali Kadang acting Jadi ulama Kadang acting Jadi pejuang Ya cuma acting Dia cuma ngapalin skrip Menjalankan skeniauranya orang Pikirannya gak jalan Tidak diawali dari pikirannya sendiri Maka Hidup Jangan terlalu banyak Acting Jadi dirimu sendiri Mikir yang benar Ngomong Dan berperilaku yang benar Yang otentik Versimu Oh kamu bukan apa-apa kan Tidak butuh pencitraan Macem-macem Jangan gampang terpengaruhkan Sekarang kan banyak orang Pingin dicitrakan Jadi anak baik Pingin dicitrakan Jadi anak gaul Pingin dicitrakan Ketika pingin dicitrakan Itu biasanya Tidak otentik Kamu lagi Jadi yang otentik Mikir sendiri Mana yang baik Yang pas Menurut kamu Oke Kamu boleh punya jenggot Boleh gak jenggotin Asal pilihanmu sendiri Tidak ada sini yang jenggotin Tidak ada Tidak apa-apa Jenggot itu kan Tidak wajib Oke Ada sedikit-dikit Tapi tidak ada yang banyak Karena memang Gen kita Itu ras Apa mau Mongoloid Itu Memang tidak gampang Keluar Jenggotnya Beda sama yang Daerah timur Tengahan sana Evolusi kita Sudah lebih sempurna Oke Orang ini Oke Jenggotnya Nanti yang jenggotin Kamu sebut Wah Evolusinya Belum tuntas ini Oke Kita lanjutkan lagi Tidak apa-apa Kan ada Ini Jenggot kita kan Masih eceran Satu-satu Gak banyak Kapan-kapan Kalau punya jenggot Ya jangan beli eceran Lasa Slop langsung Oke Dilanjutkan Oke Tuhannya Ahurmas Ahurmas itu Bukan nama Sifat Sebenarnya Ahurmasdaya Tuhan Itu sama Kayak kamu nyebut Allah atau Ziofah Bahasa Ibrani Ahurmas itu Yang hidup Ra itu Yang menganugerahkan Jadi Yang maha memberi Yang maha hidup Mazda Itu dari bahasa sang sekerta Meskipun sekarang dipakai Nama mobil itu ya Mazda Dari Bahasa sang sekerta Mahada Jadi Maha itu Agung Da itu Pemberi Di Indonesia Istilah maha kan Diserap Untuk semua Sifat-sifat Tuhan Maha besar Maha penyayang Maha pengasih Ya mahasiswa Termasuk juga Jadi maha itu Agung Da itu Pemberi Jadi Ahurmas Kalau diringkas Mungkin ya Dia yang Maha hidup Maha pemberi Jadi bukan Nama Sebenarnya itu Sifat Jadi Dan Satu-satunya Penguasa kehidupan Penguasa Kebijaksanaan Penguasa Cahaya Penguasa Kebenaran Ini potongan Potongan Dari tulisannya BS Murthy Yang ngambil Dari kitabnya Orang Zoroaster Yang saya sebut Tadi Namanya Avesta Saya lihat Di internet Banyak tulisan Yang bilang Ternyata Dizain Avesta Kitabnya Orang Zoroaster Itu sudah Diramalkan Kedatangannya Besok Nabi Muhammad Tidak apa-apa sih Itu Saya tidak tahu Orang yang ngomong Kayak gini Apa dia Setuju Dengan Zoroastrianisme Atau tidak Karena Dalam diskusi Yang lain Dia bilang Zoroaster Itu musrik Bikinannya Manusia Nyembah Api Tapi kok Ya percaya Kalau di kitabnya Orang Zoroaster Ada Ramalan Nabi Muhammad Harusnya kan Ramalan itu Tidak dipercaya Ong itu Dari orang Zoroaster Tapi kok Ya seneng Ada Ramalan Kayak gitu Itu sebenarnya Mau bilang bahwa Lo mungkin Ya benar Zoroaster itu Jangan-jangan Mau bilang gitu Kalau Logikanya kan Begitu Kalau kamu terima Bahwa Ramalannya Benar Besok ada Nabi Muhammad Berarti Avesta itu Benar Kalau Avesta Benar Jangan-jangan Orang Zoroaster Benar Kamu bilang Di Angel Di Bibel Sudah diramalkan Kedatangannya Nabi Muhammad Lo katanya Bibel Karangan Tidak asli Lagi Jangan-jangan Itu palsu Kok kamu sudah Seneng Kayak gitu Kita kan Sok-sok gitu kan Ahok bilang Wah Agama paling baik Itu Islam Kamu kan Seweneng Luar biasa Kamu sebarkan Kemana-mana Kamu kan Harus ngukur Itu kan Itu ucapan Itu basa-basi Atau ucapan Itu serius Atau Trik Atau apa Kan harus gitu Zaman dulu Maka Yos Kita pake lah Logika Latihan mikir Yang beres Oke Ahura Masjah itu Senantiasa Hadir Kapanpun Dimanapun Mirip Kalau kata-kata Ahura Masjah Di Slide ini Semuanya Nanti kamu ganti Dengan Allah Itu Menurutku Loh ya Yuk Masuk-masuk Tidak Perlu Melanglang Buana Atau Keantariksa Untuk Mencarinya Dengan Hati yang Murni Dan Kesucian Nurani Engkau Dapat Menemukannya Di dalam Hatimu Sendiri Maka Jangan Heran Kalau Zaharatustra Ini Sangat Berpengaruh Dalam Pikiran Para Sufi Persia Nantinya Al-Halat Suhrawardi Rumi Dan Kawan-kawan Karena Memang Ajarannya Sangat Dekat Terus Pegunungan Dan Samudera Tidak Bisa Memisahkanmu Dengan Ahura Masjah Tapi Pikiran Yang Jahat Dapat Memisahkanmu Darinya Pikiran Yang Jahat Itu Kebencian Niat Ngerusak Orang Lain Ingin Mencelakakan Orang Lain Segala Pikiran Yang Jelek Dan Jahat Itu Akan Memisahkan Kita Darinya Hati-hati Dengan Sekedar Pikiran Yang Jahat Kalau Dalam Dirimu Kamu Merasakan Allah Ruhnya Allah Itu Kan Tidak Mungkin Jelek Pasti Bagus Suci Baik Yang Bagus Suci Baik Tidak Akan Bisa Dicampur Dengan Yang Jelek Yang Jahat Yang Kotor Kalau Kamu Memasukkan Yang Jelek Yang Jahat Yang Kotor Maka Yang Bagus Yang Jernih Akan Terpinggirkan Air Itu Jernih Tapi Begitu Kamu Masukkan Kotoran Ya Dia Akan Jadi Kotor Jadi Hati-hati Dengan Pikiran Yang Jahat Baru Pikiran Belum Perbuatan Apalagi Perbuatan Makanya Mikir Tidak Boleh Jelek Mikir Tidak Boleh Ngeres Kalau Gambar Ngeres Yang Masuk Kesini Emangnya Allah Mau Tinggal Disitu Kamu Jajir Sama Gambarnya Itu Ya Kan Kalau Gambar Yang Gak Beres Yang Kamu Masukkan Kesini Kan Gak Mau Jejer Sama Yang Itu Mesti Pergi Jadi Masukkan Yang Baik Baik Biar Kamu Tidak Bercarak Dengannya Itu Inspirasi Dari Surwaster Terus Teorinya Orang Surwaster Sewaktu Adharma Adharma Dharma Dharma Itu Kalau Di Hindu Kebajikan Setiap Orang Adharma Berarti Kekacauan Jadi Ketika Terjadi Kekacauan Spiritual Dunia Ini Kacau Dan Rusak Maka Jangan Takut Kayak Saya Bilang Di Awal Tadi Akan Ada Jenius Yang Diutus Oleh Tuhan Untuk Menyelamatkan Manusia Mujadid Nabi Utusan Rasul Allah Kan Selalu Begitu Seandainya Kita Yakin Nabi Sudah Kenabian Sudah Berakhir Tapi Kewalian Dan Mujadid Kan Tidak Pembaharu Kan Tidak Setiap Sekian Puluh Tahun Sekali Akan Datang Pembaharu Oke Itu Teori Selanjutnya Teori Selanjutnya Tentang Ketuhanan Zoroaster Ahura Masda Menampik Pengorbanan Dan Persembahan Yang Mahal Yang Diterima Apa Pengorbanan Yang Ikhlas Dari Hati Nurani Apapun Yang Kamu Persembahkan Pada Tuhan Kalau Di Islam Kamu Sholat Itu Kan Persembahan Kamu Persembahkan Tenagamu Kamu Persembahkan Pikiranmu Kamu Persembahkan Hidupmu Inna Sholati Wanusuki Wa Mahiyaya Wa Mamati Itu Kan Persembahan Lillahi Robil Alamin Persembahan Itu Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Ikhlas Tidak Dari Hati Nurani Sholat Mu Itu Tidak Ada Value Kalau Rasanya Masih Kewajiban Kewajiban Itu Tidak Ikhlas Berarti Kayak Kamu Minggu Depan Wajib Pakai Seragam Ya Itu Kan Kamu Kepeksong Gawih Kalau Gawih Gimana Itu Berarti Tidak Ikhlas Ketika Tidak Ikhlas Value Tidak Kelihatan Pak Kenapa Ada Orang Sholat Tapi Masih Kurang Ajar Korupsi Ini Jalan Terus Umroh Juga Rajin Kenapa Bisa Begitu Ya Karena Ibatannya Tidak Punya Value Kenapa Tidak Punya Value Formalitas Tidak Ikhlas Kewajiban Ya Kan Kamu Kan Merasa Sholat Itu Beban Luar Biasa Kan Wah Udah Sholat Isak Belum Ya Ayo Nondang Sholat Jadi Rasanya Dikejar Kejar Tiap Hari Disuruh Sholat Rasanya Kan Begitu Seolah Janjanya Kamu Gak Butuh Sholat Tapi Allah Yang Butuh Sholat Padahal Apa Manfaatnya Sholat Bagi Allah Kan Gak Ada Tapi Kamu Merasa Kalau Kalau Pokoknya Gitulah Yang Kamu Rasakan Sholat Itu Ibadah Apapun Puasa Itu Kalau Boleh Sebenarnya Puasa Jangan Sebulan Atau Sebulan Dibagi-bagi Setahun Tiap Bulan Dua Hari Dua Hari Misalnya Kenapa Kamu Usul Kayak Gitu Karena Kamu Merasa Berat Kenapa Berat Karena Bagimu Itu Masih Kewajiban Dan Allah Tidak Butuh Sebenarnya Sholat Mu Puasamu Yang Butuh Kamu Oke Jadi Pengorbanan Harus Ikhlas Ikhlas Itu Kamu Ridha Pada Allah Sehingga Nanti Allah Ridha Padamu Oke Terus Kalimat Terakhir Itu Kalau Di Afesta Aku Tidak Paham Akan Hakikat Mu Wahai Ahur Mas Namun Apapun Juga Adalah Dikau Semata Aku Tidak Ngerti Allah Itu Apa Dan Bagaimana Pokoknya Aku Yakin Ada Dan Dia Ada Dimanapun Segalanya Dia Ini Deklarasi Keimanan Sejak Kemarin Saya Tidak Tau Sesi Keberapa Itu Dua Tiga Sesi Kita Ngomong Perdebatan Ada Tuhan Ada Tidaknya Tuhan Dan Itu Tidak Selesai Selesai Kamu Bingung Luar Biasa Sifat-sifatnya Kok Tabraan Semua Tapi Katanya Suruh Aster Tidak Tahu Allah Itu Apa Dan Bagaimana Pokoknya Aku Percaya Ada Tidak Tidak Harus Cerewet Daripada Capek Capek Oke Percaya Ada Itu Sama Kayak Rumusnya Suruh Aster Tadi Di Pikiran Di Kata-kata Dan Di Perbuatan Coba Dicek Apakah Caramu Mikir Menunjukkan Kamu Percaya Ada Allah Apa Enggak Apakah Caramu Ngomong Menunjukkan Kamu Percaya Ada Allah Apa Enggak Apakah Caramu Bertindak Menunjukkan Kamu Percaya Ada Allah Apa Enggak Kalau Kamu Gagal Terus Kamu Putus Asa Itu Menunjukkan Kamu Tidak Percaya Allah Ada Kalau Kamu Jumlu Terus Kamu Stress Itu Menunjukkan Kamu Enggak Percaya Jangan Jangan Kamu Tanya Sebenarnya Jodohku Itu Ada Bener Apa Enggak Ada Enggak Yang Mengeluh Itu Berarti Kamu Enggak Percaya Kalau Allah Itu Ada Kata-kata Juga Begitu Kenapa Sombong Itu Sangat Diwanti Untuk Diharamkan Karena Begitu Kamu Sombong Apakah Dalam Kata-kata Atau Perbuatan Berarti Kamu Enggak Percaya Kalau Allah Itu Ada Jadi Aku Enggak Paham Allah Itu Apa Dan Bagaimana Tapi Aku Percaya Bahwa Allah Itu Ada Kalau Orang Jawa Bilangnya Gusi Allah Orasari Oke Jadi Itu Kebertuhanannya Suruh Aster Terus Api Saya potong Beberapa Kalimat Yang ada Hubungannya Sama Api Bagi Yang Belajar Antropologi Api Adalah Titik Awal Ketika Manusia Mengenal Kebudayaan Orang Mulai Ngerti Nyimpen Makanan Masak Makanan Untuk Banyak Kepentingan Termasuk Musir Hewan Nyari Kehangatan Itu Ketika Api Dikenal Ya Nanti Kapan-kapan Kamu Surving Coba Dibaca Sejarahnya Api Termasuk Segala Mitologi Yang Berhubungan Dengan Api Kalau Di Yunani Diakini Api Itu Yang Punya Dewa Petir Rajanya Dewa Zeus Sebenarnya Manusia Tidak Boleh Pakai Api Karena Itu Kunci Kekuatannya Dewa Tapi Kalau Di Yunani Terus Dicuri Namanya Prometheus Prometheus Ini Nyuri Apinya Zeus Dikasikan Ke Manusia Sehingga Manusia Bisa Memanfaatkan Api Gara Gara Ini Nanti Prometheus Diukum Molesius Dia Diikat Di Atas Gunung Terus Jantungnya Setiap Kali Dimakan Sama Burung Elang Dimakan Jantungnya Elang Paginya Muncul Jantungnya Lagi Dimakan Lagi Dan Nanti Akhirnya Dia Diselamatkan Oleh Hercules Herakles Manusia Setengah Dewa Saya Tidak Tahu Menyelamatkannya Dibanti Oleh Dibantu Sina Atau enggak Lebih seru Kalau Duet Berdua Oke Nah Orang Suruh Melihat Hal yang Sama Pancaran Cahaya Ilahi Simbolisasinya Api Ketika Mereka Menatap Api Perintahnya Apa Berkontemplasilah Tataplah Api Fokuskan Fokuskan Dirimu Ke Api Untuk Membersihkan Pikiran Jadi Semacam Meditasi Menenangkan Pikiran Oke Terus Api Naik Ke atas Dan Mengangkat Jalan Pikiran Ilahi Api Itu kan Gerakannya Ke atas Jilatannya Ke atas Dia Memusnahkan Semua Yang Dia Telan Kemudian Mengangkatnya Ke atas Sama Kayak Persembahan Persembahan Itu kan Memusnahkan Semua Ego Dan Kamu Persembahkan Ke atas Kepada Tuhan Jadi Simbolismenya Semacam Itu Dosamu Itu Bakarlah Kekotoranmu Itu Bakarlah Menghadaplah Tuhan Dalam Kondisi Suci Jadi Simbolisasinya Bunyinya Semacam Itu Kalau Di Zoroaster Jadi Jadilah Seperti Api Api Mensucikan Apapun Yang Disentuhnya Namun Ia Sendiri Tidak Pernah Terkotori Tidak Ada Api Kotor Tidak Ada Api Tidak Jernih Api Itu Selalu Kayak Gitu Yang Berani Mendekat Dijadikan Api Oleh Api Kertas Mendekat Dia Jadi Api Copet Mendekat Dipukuli Sama Orang Terus Dibakar Dia Jadi Api Bersih Jadi Api Jadi Bahkan Orang Meninggal Di Banyak Tradisi Kan Juga Dibakar Jadi Api Dia Konsisten Api Tidak Kayak Air Air Itu Kemasukan Kotor Dia Jadi Kotor Tapi Kalau Api Dia Akan Tetap Seperti Yang Datang Akan Diolah Jadi Dirinya Itu Api Maka Api Dijadikan Simbol Oleh Banyak Tradisi Oke Jadi Mungkin Ada yang Pernah Latihan Meditasi Biasanya Fase-fase Awal Kalian Disuruh Konsentrasi Menatap Lilin Ya Kan Saya Tidak Tau Mungkin Kenapa Kok Lilin Kamu Tanyakan Ke Master Gurumu Ustadzmu Ngapain Kok Lilin Menatap TV Atau Menatap HP Ngapain Kok Lilin Coba Tanya Rahasianya Apa Atau Kamu Coba Nanti Malam Bawa Lilin Kecil Aja Taruh Di Bawah Di Depan Paling Jarak Tiga Setengah Tiga Buluan Centi Tapi Di Depan Kecil Kecil Jadi Kecil Wajah Terus Lilin Di Tengah Di Sana Kecil Kecil Ya Perhatikan Lilin Tapi Nanti Kalau Sudah Capek Kamu Lihatlah Kecil Jangan Kaget Kalau Wajah Berubah Entah Jadi Siapa Entah Kok Tidak Kayak Aku Coba Oke Oke Wadidangan Kamu Coba Aja Tidak Apa Coba Nanti Tapi Wajahmu Berubah Biasa Itu Deviasi Mata Itu Biasa Itu Nanti Lama-lama Akan Kelihatan Warna Auramu Auramu Warnanya Apa Cuma Kalau Kamu Takut Duluan Ya Tidak Aura Itu Menunjukkan Karaktermu Dan Itu Kalau Auramu Agak Surem Remeng Tidak Jelas Saatnya Harus Diperjelas Biar Hidupmu Enak Kalau Kamu Sedang Galau Itu Auranya Juga Berubah Sebenarnya Setiap Orang Bisa Merasakan Kalau Kamu Ketemu Temenmu Tidak Ngomong Dia Sedang Sedih Kamu Bisa Merasakan Tidak Kayak Biasanya Ada Hubungannya Sama Aura Kamu Kan Tidak Belajar Aura Yang Kamu Belajari Aurat Kamu Tiap Hari Nonton Aurat Tidak Belajar Yang Gitu Gitu Oke Terus Kematian Dia Punya Filosofi Yang Khas Orang Orang Ini Tentang Kematian Saya Kapan Itu Baca Buku Yang Luar Biasa Dari Tradisi Hindu Tentang Perjalanan Jiwa Setelah Mati Jadi Setelah Kamu Meninggal Nanti Akan Melihat Cahaya Yang Warnanya Ini Cuma Ketika Cahaya Masih Warnanya Ini Jangan Dipedulikan Jangan Diikuti Ikutilah Terus Jalanmu Ke Cahaya Yang Warnanya Ini Saja Nanti Perjalanannya Saya Tidak Tahu Itu Yang Nulis Pernah Mati Balik Lagi Apa Gimana Tapi Bisa Detail Menjelaskannya Setelah Perjalanan Ini Selesai Kamu Akan Dikasih Pilihan Macam Macam Kalau Ada Yang Tertarik Silahkan Jadi Perjalanan Jiwa Setelah Mati Jadi Termasuk Kapan Putus Apa Karena Jiwa Kita Dengan Jiwa Astral Itu Ada Semacam Talinya Itu Yang Bikin Tiap Kali Mimpi Kita Bisa Balik Lagi Kalau Tali Ini Putus Itu Yang Disebut Meninggal Nah Itu Kapan Lalunya Itu Filosofi Kematian Khas Hinduisme Oke Katanya Orang Surwaster Kehidupan Masa Kini Adalah Awal Kehidupan Yang Akan Datang Kehidupan Ini Merupakan Tirta Yatra Perjalanan Suci Ke Kehidupan Yang Lebih Tinggi Mirip Dengan Hampir Semua Agama Yang Bilang Bahwa Hidup Ini Hanya Mampir Dari Perjalanan Kita Yang Panjang Jadi Mati Itu Semacam Bosco Sementara Sebelum Kita Melanjutkan Perjalanan Lagi Ya Nanti Puncaknya Perjalanan Kalau di Hindu Ketemunya Nirwana Moksa Di Buddha Kalau Di Islam Nanti Ada Surga Meskipun Di Banyak Naskah Surga Itu Ya Bukan Terakhir Ketemu Terakhir Itu Ya Ilaihi Roji Un Jadi Kita Itu Ketemu Terakhir Ya Sama Allah Menyatu Bersama Allah Surga Juga Termasuk Salah Satu Posko Yang Harus Kita Singgai Terus Katanya Zuru Aster Jangan Melarikan Diri Dari Kematian Karena Tidak Ada Yang Dapat Musnah Sebelum Waktunya Tiba Dan Tidak Ada Yang Dapat Menyelamatkan Dari Kematian Sewaktu Saatnya Sudah Tiba Sangat Al-Quran Terim Layas Layas Hiruna Saatang Walayas Tak Dimun Ibaja Ajal Luhum Kalau Ajalnya Sudah Datang Ya Tidak Bisa Ditunda Kamu Tidak Bisa Lari Oke Itu kan Kayak Ceritanya Siapa Nabi Sulaiman Ada Punya Sahabat Satu Ketika Ada Malaikat Isroil Datang Ke Nabi Sulaiman Datang Saya Tanggal Tujuh Mau Nyabut Nyawanya Sahabat Mu Ini Sama Nabi Sulaiman Wah Kamu Nyawanya Mau Dicabut Ini Terus Dia Pergi Jauh Pokoknya Biar Tidak Ketemu Malaikat Isroil Terus Dua Hari Kemudian Malaikat Isroil Datang Loh Kemana Sahabat Mu Tadi Dia Takut Katanya Tujuh Hari Lagi Mau Dicabut Nyawanya Malaikat Isroil Malak Bilang Itu Yang Saya Bingung Saya Merasa Nyabutnya Nanti Nggak Disini Kok Orangnya Ada Disini Kemarin Ternyata Sudah Pas Sekarang Dia Datang Kesana Jadi Nggak Mungkin Ditunda Nggak Mungkin Dipercepat Kalau Sudah Waktunya Jadi Satu Satunya Justru Itu Kematian Kebalik Kan Kamu Sumpah Luar Biasa Banyak Orang Stres Luar Biasa Karena Takut Mati Justru Satu Satunya Yang Jelas Dalam Hidup Kita Adalah Kematian Yang Lain Nggak Jelas Semua Besok Anakmu Berapa Nggak Jelas Besok Kamu Sukses Apa Nggak Nggak Jelas Besok Kamu Mau Jadi Apa Nggak Jelas Justru Yang Jelas Satu Satunya Mati Jadi Kamu Nggak Perlu Galau Nggak Perlu Mikir Nggak Perlu Sumpah Tentang Kematian Terus Hitunglah Setiap Hari Ibarat Anak Tangga Ke Arah Kematian Dan Hiduplah Setiap Hari Seakan Hari Ini Hari Terakhirmu Habis Kanada Yang Kayak Gini Kan I'mal Lidun Yaka Ka Anaka Ta Isu Abadan Dan Seterusnya Oke Jadi Kematian Kredonya Ajarannya Ternyata Tidak Jauh 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 Juga Sama Ajaran Kita Mereka Yakin Ujung Hidup Kita Kematian Dan Setelah Kematian Hidup Tidak Selesai Tapi Melanjutkan Perjalanan Ada Tadi Sirotol Mustakim Surga Neraka Segala Oke Yang Eskatologi Sudah Sekarang Kita Turun Ke Bumi Ajaran Ajaran Dunianya Tentang Alam Katanya Suruh Aster Kunci Hidup Yang Pertama Jangan Sampai Kita Buta Terhadap Logika Alam Terhadap Sunatullah Jadi Harus Harus Paham Logikanya Hidup Logikanya Alam Semesta Sejauh Mana Kekuatanmu Kapan Kamu Bisa Sakit Atau Enggak Apa Yang Bikin Kamu Seneng Apa Yang Bikin Kamu Tidak Enak Apa Itu Permainan Alam Apalagi Urusan Fisik Jangan Sampai Kita Buta Kalau Kita Buta Kita Akan Ditaklukkan Oleh Alam Padahal Tugas Kita Kan Tashir Saharolakum Allah Sudah Menaklukkan Alam Semesta Untuk Kita Kita Jangan Buta Terus Menyatulah Itu Ayat Yang Kedua Ingatlah Kamu Taklukkan Alam Tapi Dirimu Juga Bagian Dari Alam Semesta Maka Kenali Alam Semesta Juga Kenali Dirimu Sebenarnya Terus Jangan Sekali Sekali Mencemari Bumi Air Dan Udara Ajaran Ekologis Terus Rerumputan Tak loncati ya Yang lain Yang lain dibaca Mirip Semua Sama Ajaran Kita Rerumputan Pepohonan Angin Ombak Burung Burung Fauna Semuanya Bernyanyi Tersenyum Dan Tertawa Yang Bisa Sumpek Galau Dan Nangis Itu Hanya Manusia Yang lain Itu Tiap Hari Ketawa Pohon Itu Kamu Pukuli Kamu Tali Buat Memen Santai Dia Ketawa Masih Goyang Goyang Dia Tidak Pernah Sumpet Pelajaran Luar Biasa Dari Alam Semesta Dia Selalu Tersenyum Dan Tertawa Maka Kamu Manusia Bergabunglah Dengan Orkestra Alam Ikuti Iramanya Makanya Tadi Belajar Tentang Alam Ikuti Alurnya Ikuti Iramanya Maka Kamu Akan Bergabung Dengan Mereka Nyanyi Tersenyum Dan Ketawa Bersama Ya Meskipun Kalau pas Ketawa Sendirian Jangan Dilihat Orang Nanti Kamu Dianggap Proto Stres Tapi Nikmati Aja Ya Sekali Sekali Coba Diajak Ngobrol Ada Pohon Pohon Di Depan Itu Bebro Kabarnya Sudah Lama Nggak Kesini Tambah Gede Aja Kamu Nggak Pohon Nggak Ngobrol Loh Daripada Kamu Curhat Sama Temen Sama Pacar Juga Bikin Sumpet Kalau Sama Pohon Pohon Sama Terus Diajak Ketawa Bersama Nanti Kalau Ada Yang Mutuh Dari Jauh Masuk Facebook Kamu Dianggap Wah Baru Kehabisan Obat Tapi Tidak Bersama Beragrab Ria Anggap Kamu Setengah Nabi Sulaiman Apat Sopo Yang Bisa Ngobrol Sama Makhluk Hidup Oke Jadi Sama 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 Alam Harus Akrab Menyatulah Dan Pahamilah Ritmenya Kelemahan Manusia Modern Itu Manusia Modern Itu Menguasai Alam Semesta Ngerti Teorinya Tapi Dia Tidak Masuk Bergabung Dengan Orkestra Alam Malah Dia Mengacaukan Ritmenya Itu Problem Besar Manusia Hari Terus Baik Buruk Katanya Suruh Aster Baik Buruk Itu Sudah Logikanya Dunia Pasangan Pasangan Itu Sudah Modusnya Ciptaannya Ahur Mas Ada Siang Ada Malam Ada Seneng Ada Susah Modus Hidup Memang Semacam Itu Ada Baik Ada Buruk Maka Hidup Ini Alurnya Harus Cinta Bukan Benci Kamu Disebut Anak Baik Karena Ada Anak Yang Buruk Kamu Disebut Anak Pinter Itu Karena Jasanya Anak Yang Relah Jadi Buduh Kamu Disebut Anak Yang Rajin Itu Karena Ada Anak Malas Yang Ikhlas Kamu Jadi Anak Rajin Jadi Tidak Itu Pasangan Kamu Jangan Membenci Jangan Marah Marah Jangan Sama Yang Beda Pasangan Ada Siang Ada Malam Siang Dan Malam Tidak Pernah Saingan Tidak Pernah Merasa Rival Tidak Pernah Mencacimaki Mengkafirkan Yang Siang Mengkafirkan Malam Yang Malam Mensesatkan Siang Tidak Ada Masing Masing Ada Jalurnya Sendiri Ada Kapasitasnya Masing Masing Dan Oleh Ahurmas Semua Itu Memang Diciptakan Untuk Mewujudkan Visinya Sudah Kandung Menciptakan Surga Menciptakan Neraka Kalau Manusia Dibuat Baik Semua Buat Apa Sudah Kandung Janji Ada Pahala Ada Siksa Kalau Semua Sama Nanti Ada Yang Tidak Kepakai Semua Ada Tujuannya Kalau Di Filosofat Namanya Teleologis Jadi Ada Telosnya Ada Skenarionya Terus Dan Semua Itu Sesuai Dengan Citranya Ahurmas Jadi Hidup Ini Selalu Ada Ada Baik Ada Buruk Ada Pinter Ada Buduh Ada Siang Ada Malam Ada Laki-laki Ada Perempuan Ada Gelap Ada Terang Dan Itu Alami Di Indonesia Juga kan Selalu ada Pasangan-pasangan Itu kan Ada Pemerintah Ada Rakyat Ada Dosen Ada Mahasiswa Ada Takmir Ada Takmir Pasangannya Apa Masjid Oke Yang Tidak Punya Pasangan Kan Hanya Jumblo Ayo kan Kamu kan Menyebutnya Jumblo Tapi Percayalah Bahwa Realitas Itu Tidak Jumblo Realitas Selalu Ada Pasangannya Jadi Silahkan Galau Yang Masih Jumblo Berarti Kamu Tidak Mengikuti Hukum Malam Hukum Malam Itu Selalu Ada Pasangannya Masak Kamu Tidak Ada Pasangannya Ya kan Oke Cinta Dan Ekstase Hampir Semua Agama Ngomong Tentang Cinta Jadi Ibarat Api Melahap Kayu Cendanya Seharusnya Juga Api Dalam Dirimu Demi Kasih Melahap Hatimu Demi Kasih Pada Awur Remas Jadi Cinta Ketuhanan Yang Pertama Cintailah Tuhan Kalau katanya Gozali Kalau kamu Cinta pada Yang Cantik Cantik Ketahuilah Yang Maha Cantik Itu Tuhan Allah Kalau Kamu Cinta Pada Yang Pinter Pinter Mungkin Yang Putri Suka Cowok Yang Pinter Ketahuilah Yang Maha Pinter Itu Allah Kalau Kamu Cinta Pada Yang Apapun Yang Kamu Cintai Itu Puncak Karakternya Ketemunya Di Tuhan Atau Allah Maha Indah Maha Cantik Maha Bijaksana Apapun Itu Puncaknya Adalah Allah Maka Harusnya Cintamu Pada Apapun Membawa Dirimu Pada Allah Apapun Itu Kamu Suka Dandan Cinta Pada Wajah Yang Cantik Kamu Suka Apapun Itu Coba Kamu Tarik Terus Ujungnya Pasti Ketemunya Yang Maha Pasti Allah Jadi Kalau Katanya Gozali Yang Paling Layak Dicintai Itu Sebenarnya Allah Jangan Berhenti Di Makhluk Nanggung Harus Dilanjutkan Sampai Ke Allah Cintamu Meskipun Karena Kita Ini Agak Materialistik Yang Non Materi Itu Susah Dicintai Itu Tinggal Dilatih Logiknya Aja Kalau Nggak Dilatih Ya Nggak Nyampe Kalau Kamu Masih Jadi Cowok Dan Cewek Materi Nggak Akan Ketemu Sama Allah Kalau Fisik Yang Hanya Jadi Ibadohanmu Kamu Berhenti Di Fisik Pasti Nggak Ketemu Sama Allah Rumusnya Disitu Tapi Susah Pak Mencintai Allah Lebih Enak Cinta Sama Yang Cakep Cakep Yang Maha Cakep Itu Allah Yang 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 Itu Berarti Cara Mikirmu Masih Materi Meskipun Tiap Hari Kamu Mengkritisi Materialisme Oke Kamu Sendiri Masih Materi Terus Setiap Manusia Baik Yang Sederhana Berarti Yang Biasa Biasa Saja Kayak Kita Yang Awam Maupun Yang Penuh Ekstase Para Sufi Para Darwis Mendambakan Sang Kekasih Kalau Kamu Bilang Saya Tidak Itu Pak Ada Yang Salah Dalam Dirimu Kenapa Karena Itu Fitroh Segala Sesuatu Fitrohnya Adalah Kembali Ke Asal Dari Air Kembali Ke Air Dari Tanah Kembali Ke Tanah Sementara Kita Dari Allah Logikanya Normalnya Kita Pingin Segera Ketemu Sama Allah Kalau Tidak Ada Proses Yang Tidak Pas Yang Kita Jalani Kalau Kamu Tak Bilang Semoga Kamu Segera Ketemu Allah Kamu Kan Wah Berarti Doain Jelek Saya Segera Mati Berarti Tidak Tidak Justru Harusnya Setiap Jiwa Itu Rindu Untuk Kembali Ke Asalnya Karena Jiwamu Asalnya Dari Allah Kalau Tidak Mulai Sekarang Diperbaiki Dicari Lagi Sampai Kamu Pengen Ketemu Asal Kayak Kamu Di Kampung Mui Itu Meskipun Jelek Di Desa Kalau Di Sana Harus Ganti Kendaraan Empat Lima Tujuh Kali Tapi Kamu Kangen Pengen Pulang Kampung Terus Meskipun Hidup Di Jogja Di Sini Rame Apa Ada Tiap Kali Mudik Kamu Kan Seneng Luar Biasa Ada Kerinduan Tertentu Itu Sebenarnya Kembali Ke Asal Itu Fitro Makanya Kalau Idul Fitri Semua Orang Mudik Mudik Itu Berarti Kembali Ke Fitro Fitro Dari Kampung Kampung Yang Kamu Rindukan Kan Gitu Yang Dulunya Pernah Di Jogja Terus Gak Di Jogja Mesti Rindu Ke Jogja Karena Dulu Pernah Di Jogja Jadi Asalnya Dari Mana Pernah Ngalami Apa Aja Biasanya Orang Rindu Nah Harusnya Setiap Orang Juga Jatuh Cinta Sama Sang Kekasih Allah Karena Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Kita Itu Dari Allah Dan Nanti Kembali Kesana Oke Cinta Itu Ada Dimana Mana Baik Di Gua Maupun Di Kuil Cuma Pesannya Zuru Aster Kalau Kamu Sudah Ekstase Sudah Mabuk Dengan Cinta Ketuhanan Jangan Bilang Bilang Jangan Kau Ungkap Misteri Kasih Dan Ekstase Ini Ke Orang Yang Tidak Menghargainya Karena Mereka Sibuk Memuji Diri Mereka Sendiri Dan Akhirnya Mati Dalam Kebodohan Tidak Ngalami Nilai Nilai Indah Ini Jadi Ini Yang Dialami Para Sufi Para Darwis Yang Sering Mengalami Tragedi Dalam Hidupnya Karena Saking Asiknya Mereka Lupa Bilang Bilang Ke Orang Orang Yang Harusnya Belum Nyampe Untuk Dengar Itu Jadi Pesannya Suruh Waster Sudahlah Gak Usah Banyak Bilang Bilang Diluar Banyak Orang Yang Egois Yang Dipuja Diri Mereka Sendiri Dan Mereka Akan Mati Dalam Kebodohan Biar Raja Kamu Nikmatilah Keindahan Itu Pesannya Suruh Waster Jadi Pendapatnya Suruh Waster Tentang Cinta Dan Ekstase Terus Syukur Syukur Bahasa Indonesia Ya Bukan Bahasa Jawa Karena Orang Jawa Disukurno Itu Berarti Dikapokkan Disukur Orang Oke Jadi Syukur Itu Berarti Berterima Kasih Maturnu Karena Segala Yang Terjadi Yang Indah Yang Baik Dalam Diri Kita Itu Yang Ngatur Tuhan Katanya Katanya Suruh Waster Itu Dari Ahur Mas Kamu Hari Ini Masih Bisa Narik Nafas Dan Mengeluarkan Nafas Itu Kan Seijin Allah Kalau Allah Enggak Mengizinkan Kamu Bisa Narik Saja Tidak Tidak Bisa Keluar Juga Wassalam Ya Kan Kamu Duduk Nanti Masih Bisa Berdiri Itu Kan Juga Allah Yang Mengizinkan Yang Ngatur Maka Tiap Gerak Langkahmu Tiap Detak Jantungmu Harusnya Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Apapun Yang Terjadi Sebenarnya Tidak Ada Sedikit Pun Alasan Kamu Mengeluh Kalau Itu Dihadapan Allah Karena Sudah Sangat Banyak Tidak Bisa Dikira-kira Pemberiannya Allah Padamu Apapun Itu Makanya Ada Ada Kiai Yang Setiap Ngomong Di Kesempatan Apapun Di Momen Apapun Itu Alhamdulillah Biasanya Kan Kamu Diatur Kalau Sedang Alpa Bilangnya Astagfirullah Kalau Sedang Geleng-geleng Kepala Bilangnya Masya Allah Kalau Ada Yang Luar Biasa Bilangnya Subhanallah Kan Gitu Kalau Lihat Orang Melakukan Dosa Astagfirullah Ada Mahasiswi Pakai Rokmini Astagfirullah Kan Gitu Harusnya Kalau Pakai Teori Syukur Itu Alhamdulillah 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 Matamu Masih Sehat Ya Kan Alhamdulillah Kamu Masih Normal Banyak Orang Yang Nonton Lawan Jenisnya Tidak Tertarik Alhamdulillah Normal Normal Kan Gitu Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah Karena Lihatnya Tapi Karena Anugerahnya Allah Oke Itu kan Sudah Diskenari Allah Kamu Lihat Itu Takdirnya Allah Terima Kasih Allah Dikasih Bonus Kan Gitu Oke Oke Dan Rumusnya Hidup Bahagia Memang Alhamdulillah Minggu lalu Kita ngomong Kebahagiaan Sebenarnya Rumus Simpelnya Alhamdulillah Apapun Jalannya Apapun Teorinya Yang kamu ajukan Kalau kamu Tidak Alhamdulillah Pasti Kamu Belum Bahagia Maka Alhamdulillah Hayati Alhamdulillah Dalam Hidupmu Itu Berarti Kamu Lela Kamu Ridho Diapain Najah Oleh Allah Berarti Kamu Bahagia Sudah Jadi Rumusnya Sebenarnya Alhamdulillah Maka Syukurlah Kalau Di Suru Waster Oke Terus Doa Doa Kalau Menurut Suru Waster Itu Jalan Ke Surga Jalan Nya Jiwa Untuk Naik Ke langit Dengan Kendaraan Kata-kata Berdoa Itu Indah Luar Biasa Doa Itu Berarti Kamu Merasa Allah Itu Dekat Dan Mendengarkan Mu Saya Tidak Tau Kalian Masih Rajin Berdoa Atau Enggak Jangan Jangan Sudah Mulai Jarang Atau Jangan Jangan Doanya Sudah Formalitas Doa Formalitas Apalanya Tiap Doa Itu Dibaca Doa Sambil Gini Sambil Gini Sambil Gini Gini Sambil Enggak Niat Padahal Doa Itu Momen Sangat Pribadi Ketika Kita Berhadapan Dengan Allah Terus Kita Curhat Ya kan Kalau Kita Curhat Hatinya Enggak Hadir Eman Minta Tidak Usah Harus Doa Yang Kamu Apalin Ngobrol Aja Pakai Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Yang Kamu Bisa Ya Allah Ngasih Nilai Aja Kan Gak Susah Kan Masak Cuma Aja Apa Susah Bagi Engkau Ya Allah Kan Santai Aja Lah Ya Allah Pacar Satu Aja Lo Dicobalah Siapa Ngerti Saya Semakin Soleh Kalau Punya Pacar Coba Sekali Sekali Lo Tidak Apa Apa Yang Ngobrol Biar Allah Itu Jadi Bagian Dalam Hidup Selama Ini Jauh Sekali Libatkan Terus Menerus Ya Yang Sudah Punya Pacar Kalau Pas Pacaran Diingat Ini Ada Allah Sebentar Ya Allah Saya Masih Pacaran Loh Kalau Kalau Kamu Sudah Pamit Ke Allah Pacaran Kan Tidak Berani Macam Macam Paling Tidak Sebentar Aja Boleh Tidak Pegangan Boleh Sebentar Aja Tidak 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 Latihan Dan Yakin Allah Tidak 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 Karena Allah Sangat Sayang Padamu Nanti Nanti Tidak Istighfar Tenang Aja Masih Istighfar Oke Jadi Kalau Bahasanya Surah Doa Itu Adalah Caramu Untuk Naik Ketemu Allah Dengan Kendaraan Kata Kata Terus Kalau Di Surah Surah Dikasih Saran Cara Paling Baik Itu Meditasi Meditasi Itu Maksudnya Apa Jiwamu Hadir Tenang Kusuk Tumak Ninah Kalau Istilah Kita Berhadapan Dengannya Jangan Kamu Di Hadapan Allah Pikiranmu Dimana Kamu Ngomong Tidak Tau Ngomong Apa Kalau Kamu Berdoa Yang Ngapalan Itu Kamu Sebenarnya Tidak Terlalu Sadar Kamu Sebenarnya Minta Apa Kalau Orang Minta Tapi Tidak Sadar Dia Minta Apa Apa Mau Dikasih Atau Jangan-jangan Sudah Dikasih Kamu Juga Tidak Ngerti Kamu Tidak Ngerti Minta Apa Itu Kan Yang Ngasih Tidak Jengkel Kamu Sudah Minta Ya Sudah Dikasih Besok Besok Lagi Dibaca Minta Lagi Kemarin Sudah Dikasih Masih Minta Lagi Itu Yang Dimintakan Bisa Terus Manfaatnya Doa Apa Kalau Katanya Surwaster Membuka Gerbang Gerbang Kuil Di Dalam Diri Kita Agar Tuhan Bisa Masuk Dan Hadir Doa Itu Kan Seolah Ola Bilang Ya Allah Masuklah Dalam Hidupku Kalau Aku Sendiri Tidak Bisa Tak Wujudkan Untuk Bisa Mewujudkan Keinginanku Engkau Masuklah Dalam Hidupku Makanya Ada Yang Bilang Orang Yang Tidak Mau Berdoa Itu Orang Yang Sombong Dia Merasa Bisa Ngatasi Masalahnya Sendiri Orang Yang Berdoa Itu Berarti Dia Mempersiah Allah Masuklah Ya Allah Dalam Hidupku Kalau Aku Sendiri Tidak Bisa Aku Sendiri Nyari Pacar Tidak Bisa Ya Allah Ditolak Terus Membak Bolak Balik Masuklah Dalam Hidupku Untuk Ikut Main Kalau Saya Sendiri Kalah Itulah Doa Maka Minta Allah Ngobrol Akrablah Curhat Masukkan Allah Dalam Hidup Dan Jangan Khawatir Allah Sendiri Bilang Kalau Kamu Mendekat Padaku Selangkah Aku Mendekatnya Sepuluh Langkah Bahkan Seratus Langkah Kalau Kamu Mempersilahkan Allah Masuk Itu Allah Senangnya Luar Biasa Diperhatikan Diperhatikan Oleh Hambanya Ternyata Aku Aku Masih Dianggap Ada Kan Gitu Ternyata Masih Dianggap Penting Kan Gitu Kalau Kamu Sayang Sama Orang Dan Orang Itu Nganggap Kamu Penting Nganggap Kamu Bok Kamu Sama Aku Terus Itu Kan Kamu Senangnya Luar Biasa Dan Insya Allah Allah Juga Semacam Itu Diajari Oleh Suruh Astel Bahwa Doa Itu Sangat Agung Karena Doa Membuka Gerbang Kuil Dalam Diri Kita Agar Tuhan Berkenan Masuk Dan Hadir Terus Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Ini Mirip Kayak Teorinya Di Filsafat Yunani Semua Kata Dan Perilaku Yang Benar Diawali Dari Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Ilmu Pengetahuan Adalah Rekan Manusia Yang Paling Penting Harganya Tidak Ternilai Tidak Pernah Mengecewakan Selalu Setia Dan Tidak Ada Satupun Kerugian Dan Tidak Pernah Ada Cerita Orang Yang Merasa Rugi Merasa Sia-sia Ketika Dia Dapat Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Itu Khoirujaliz Teman Duduk Yang Paling Enak Teman Hidup Yang Paling Setia Ilmu Tidak Pernah Mengkhianatimu Pengetahuan Tidak Pernah Curang Padamu Dia Selalu Bantu Semakin Banyak Pengetahuan Semakin Banyak Pengawal Semakin Banyak Bodhigat Semakin Semakin Banyak Pengetahuan Semakin Banyak Yang Kamu Taklukkan Maka Jangan Jemuh Jemuh Setiap Momen Jadikan Momen Untuk Belajar Tidak Harus Nunggu Ngaji Tidak Harus Nunggu Kuliah Sambil Nongkrong Di Angkringan Sambil Ngerokok Pagi Hari Sambil Di Kamar Mandi Pagi Pagi Itu Tidak Apa Ada Yang Kamar Mandi Sambil Bawa Buku Ngerokok Saya Dulu Sering Sekarang Kadang Tidak Apa Di Kamar Mandi Itu Lama Aktifitasnya Sambil Baca Komek Baca Tidak Masalah Jadi Teman Terbaik Itu Buku Kalau Kamu Lagi Nongkrong Lagi Tidak Ada Apa Apa Pengetahuan Ditambah Kalau Tidak Bawa Buku Belajar Lingkungan Sekililing Karena Setiap Momen Itu Momen Untuk Nambah Wawasan Nambah Pengetahuan Lagi Sendirian Nongkrong Tidak Ada Pacar Di Sana Ada Orang Pacaran Ya Belajar Kayak Gitu Belajar Meskipun Tidak Pacaran Tapi Ngerti Teorinya Pacaran Kamu Belajar Langsung Observasi Partisipan Kayak Gitu Pacaran Oke Lo kan Ilmu Tidak ada Salahnya Tidak Apa Oke Dosa Apa Sih Dosa Itu Semua Jalan Pikiran Yang Tidak Murni Perilaku Yang Tidak Bersih Dan Kata-kata Yang Tidak Suci Asalnya Adalah Dari Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Yang Dangkal Sumber Utama Dosa Sumber Utama Keliru Dan Hilaf Itu Karena Kurangnya Pengetahuan Maka Apapun Dosa Yang Kamu Lakukan Jangan Sekali-sekali Menghakimi Orang Lain Selidiki Dirimu Sendiri Karena Mungkin Banyak Keburukan Keburukan Yang Memalukan Jangan Sibuk Nyari Dosanya Orang Lain Dosamu Sendiri Juga Banyak Jadi Introveksi Diri Kuncinya Terus Apa Apa Yang Batusan Dosa Dan Tidak Dosa Itu Antara Lain Ngasih Contoh Kalau Di Avesta Jangan Kau Sakiti Seekor Semut Yang Sedang Bekerja Keras Mengangkat Sebutir Gandum Demi Melanjutkan Kehidupannya Karena Ia pun Memiliki Kehidupan Dan Kehidupan Itu Amat Manis Bagi Kita Semua Ini Contoh Agar Kita Nggak Iseng Banyak Perbuatan Yang Menurut Kita Netral Bagi Suruh Aster Itu Dosa Kamu Jalan Misalnya Di Taman Tiba Tiba Tanganmu Usil Ada Daun Ditanggil Ters Nggak ada Iseng Aja Si Nyabut Nyabut Daun Nyabut Itu Bagi Suruh Aster Dosa Gunanya Apa Daun Terus Kamu Buang Di Tempat Sampah Buat Apa Ada Semut Nggak Ngapain Lewat Kamu Bunuh Semua Ya kan Kamu Tega Sekali Kamu Pembunuh Sebanyak Itu Semut Semut Itu Juga Punya Adik Kakak Pacar Sepupu Loh Kasian Kamu Kok Tega Sekali Bunuh Nggak ada Gunanya Karena Ada Cerita Wali Itu Kadang Nginjak Semut Menyesal Luar Biasa Bukan Karena Alapak Cuma Nginjak Semut Tapi Nginjak Semut Yang Nggak Ada Gunanya Ya Kalau Semut Kamu Lagi Enak Enak Ngopi Semut Terus Bawa Usir Semua Tidak Masalah Itu Kan Ada Tujuannya Tapi Kadang Semut Semut Dia Sudah Jalan Di Pojok Sana Dia Minggir Minggir Kamu Masih Ngejar Usir Kamu Bersihin Semua Yang Kayak Gitu Yang Bisa Kayak Gitu Cuma Manusia Seneng Oke Oke Kadang-kadang Kan Gitu Sama Semut Sama Coro Sama Cecek Sama Apa Kadang-kadang Kamu Usil Kayak Gitu Kan Oke Dan Itu Dosa Katanya Suruh Wast Tidak Tidak Ada Gunanya Kok Kecuali Ada Gunanya Mungkin Kamu Mau Bikin Rempayek Semut Apa-apa Ya Tidak Tidak Bunuhi Terus Digoreng Tidak Masalah Kalau Tidak 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 Iman Tidak Iman Itu Kehidupan Kehilangan Gairah Kalau Seseorang Kehilangan Iman Kehilangan Kepercayaan Sepinter apapun Dirimu Hidupmu itu bergantung pada Kepercayaan demi kepercayaan Apapun kepinteranmu Kenapa saya minum? Karena saya percaya bahwa setelah minum Hausku hilang Ya kan? Beneran kan? Berarti kepercayaanku terbukti Tidak ada orang yang Bisa hidup tanpa kepercayaan Ya kepercayaan itu antara lain Iman dalam agama Tidak ada orang hidup tanpa akidah Apapun akidahnya Seateis Apapun orangnya Begitu kamu tidak Punya kepercayaan Hidupmu akan kehilangan gairah Kenapa sih mati-matian Kamu kerja? Karena kamu percaya Begitu kamu kerja Kamu dapat hasil Hidupmu bahagia Itu kan percaya Meskipun ada orang Yang sudah kerja Hidupnya masih sumpek Kenapa sih Kok kamu tidak Tidak kawin Eman-eman loh Uangmu Nanti dikasihkan istrimu Mbak Sudah lah Kalau sekedar Pengen itu Mbak Kamu jajan aja Misalnya Jangan sama aja Kamu tidak Kehabis banyak Cuma kenapa Kamu nikah? Karena kamu percaya Hidupmu lebih tenang Dengan nikah Iman Kepercayaan Kenapa kamu kok Mau-maunya ngaji Kayak gini Dua jam Saya juga kok Mau-maunya ngomong Rang jam Tidak selesai Loh ya kan Loh kalau dipikir Koyok gitu Loh ya ngapain Capek-capek itu Tapi kan ada Kepercayaan Yang kita yakini Ya Sidik-sidik Onomanfaatnya Syukur lah Kemarin Kemarin katanya Sudah sampai Sesi ke Seratus Saya tidak pernah Ngitung Jadi Mbulah Mbulatus Mundaatus Tidak pernah Tak hitung Berarti sekarang Seratus Satu Saya tidak tahu Yuk Seandainya Setiap kali sesi Kamu dapat Satu aja Wawasan Satu aja Hikmah Satu aja Kebijaksanaan Berarti sekarang Kamu bisa punya Seratus Kebijaksanaan Oh sudah Jadi wali kamu Satu Sampuh itu Oke Terus Kerja Orang Zoroaster Bagi orang Zoroaster Profesi tertinggi Itu tani Pertanian Adalah Pekerjaan Yang paling Agung Karena Sifatnya Selalu Kreatif Dan produktif Kalau PNS Mogok Tidak masalah Pedagang Mogok Tidak masalah Kalau Petani Mogok Kamu Tidak makan Nomor Satu Profesi itu Tani Maka Jangan Diketawain Jangan Disebelekan Orang Tuamu Saya Tidak 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 Di ruangan Ini Semoga Masih Ada Yang Bercita Jadi Petani Saya Tidak 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 Masih Ada Apa Enggak Saya Siapa Tidak Meskipun Lulus S3 Saya Pengen Tidak Ada Enggak Yang Masih Gitu Kalau Masih Ada Bagus Sektor Sektor Kreatif Dan Produktif Katanya Soroaster Kamu Yang Menopang Kehidupan Manusia Itu Tani Ya Tani Bisa Dikiaskan Dengan Ternak Dan Yang Sejenis Itu Yang Menyediain Kebutuhan Dasar Manusia Manusia Dilahirkan Agar Bekerja Dan Sejahtera Bukan Untuk Berleha-leha Dan Berkarat Itu Bukan Dari Saya Berkarat Memang Terjemahnya Begitu Kalau Kamu Males Hati-hati Lama-lama Kamu Karaten Bersama Jawa Tayeng Itu Jadi Yang Semula Warnamu Putih Nanti Warnamu Jadi Coklat Jelek Tidak Kepakai Karaten Itu Harganya Jatuh Sudah Jadi Hati-hati Jangan Sampai Kamu Berkarat Jadi Termasuk Yang Lama Jomblo Hati-hati Kamu Berkarat Besok Yang Sudah Yang Sudah Waktunya Nikah Nikahlah Tidak Usah Ditunggu Tunggu Nunggu Apa Lagi Wang Wistua Daripada Nanti Karaten Kalau Karaten Susah Sendiri Kamu Oke Kita Panen Pada Saat Ini Karena Usaha Leluhur Kita Di Masa Lalu Maka Anak-anak Kita Harusnya Menikmati Hasil Jerih Payah Kita Di Masa Yang Akan Datang Kalau Sekarang Tidak Ada Yang Mau Jadi Petani Maka Anak Cucumu Besok Entah Dia Bisa Ngerti Rasanya Berasa Apa Enggak Kalau Tidak Ada Yang Mau Jadi Tani Anak Cucumu Besok Jangan Berger sama Ayam Goreng Saja Tidak Ada Nasinya Jadi Nanamlah Sekarang Ya Sebenarnya Maksudnya Nanam Apa Saja Berkarya Apa Saja Untuk Dinikmati Anak Cucumu Besok Jadi Manfaatnya Kerja Itu Eksistensial Dan Sekaligus Futuristik Eksistensial Karena Fitrohnya Manusia Itu Kerja Kayak Katanya Kalmak Eksisnya Manusia Itu Karena Dia Kerja Kreatif Dan Berkarya Maka Dia Eksis Dan Yang Kedua Karena Yang Diwariskan Pada Anak Cucunya Maka Kerja Jadi Penting Waktu Adalah Milik Manusia Yang Paling Berharga Waktu Adalah Kehidupan Itu Sendiri Waktu Tidak Bisa Dipinjam Tidak Bisa Dibeli Waktu Yang Kau Siasiakan Adalah Kehidupan Yang Kau Mubadirkan Waktu Yang Kau Pergunakan Sebaik Baiknya Adalah Kehidupan Yang Terbaik Seorang Yang Tidak Pernah Belajar Apapun Dari Masa Lalu Akan Dihukum Oleh Masa Depan Hati-hati Dengan Waktu Teman Mu Paling Baik Dan Musuh Mu Paling Besar Itu Waktu Kalau Kamu Bisa Memanfaatkan Dengan Baik Dia Akan Sangat Membantumu Tapi Kalau Kamu Melupakan Dia Dia Akan Membunuhmu Waktu Yang Kau Siasiakan Adalah Hidup Yang Kau Mubadirkan Sehari 24 Jam Coba Dihitung Dari 24 Jam Itu Berapa Menit Berapa Jam Yang Menurutmu Penting Menurutmu Sudah Kamu Isi Dengan Hal-hal Yang Penting Kamu Rekap Sendiri Hari Ini Aku Bangun Jam 7 Misalnya Sholat Subuh Agak Telat Terus Jari Jam 7 Sampai Jam 12 Ngapain 7 Sampai 8 Ngapain 8 Sampai 9 Ngapain Kira-kira Waktu Yang Mubadir Dengan Yang Tidak Mubadir Perbandingannya Berapa Banding Berapa Nah Itu Karena Waktu Waktulah Hidupmu Itu Hartamu Yang Paling Berharga Waktu Tidak Bisa Balik Nikmati Momen Apapun Yang Bisa Kamu Nikmati Itu Waktu Kesederhanaan Dan Kebahagiaan Hidup Harus Sederhana Hidup Dengan Sederhana Orang Bahagia Kuncinya Disitu Kesederhanaan Bukan Basa-basi Sumber Kebahagiaan Sebenarnya Adalah Manusia Dan Manusia Yang Bahagia Adalah Manusia Yang Simple Sederhana Sederhana Itu kan Bahasa Inggris Simple Simple Itu Tidak Bulet Tidak Terlalu Banyak Teori Tidak 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 Banyak Konsep Tidak 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 Banyak Rancangan Hidup Normal Saja Apa Adanya Orang Akan Bahagia Semakin Banyak Kamu Bulet Berteori Semakin Tidak Simple Semakin Kamu Sumpek Maka Hidup Nah Yang Simple Simple Saja Laper Ya Makan Kan Gitu Haus Ya Minum Ngantuk Ya Tidur Normal Aja Ngaji Kayak Gini Ngantuk Tidak Usah Ditahan Tahan Normal Ya Tidur Aja Tidur 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 Simple Semakin Kamu Bertahan Semakin Kamu Tidak Bahagia Loh Iya Loh Kamu Nahan Ngantuk Kan Tidak Bahagia Mati Teg Loh Susah Coba Kamu Simple Saja Nyari Sendenan Terus Merem Alhamdulillah Bahagia Simple Aja Kalau Ada Yang Marah Kamu Kok Tidur Loh Ngantuk Ya Kan Sederhana Sederhana Implikasinya Bahagia Yang Bikin Kita Tidak Bahagia Itu Kita Terlalu Jelimet Memahami Kehidupan Ini Terlalu Rumit Terlalu Ruwet Jadi Simple Aja Oke Terus Kehormatan Diri Yalah Jadi Derajat Kehormatan Diri Kalau Tadi Harga Yang Harta Paling Berharga Itu Waktu Kehormatan Adalah Harga Yang Tidak Bisa Dinilai Jangan Ditukar Dengan Apapun Itu Kehormatan Kamu Boleh Miskin Boleh Dianggap Bodoh Boleh IP-nya Jelek Tapi Tetap Harus Terhormat Mending Kamu Tidak Lulus Kuliah Daripada Maksain Biar Lulus Terus Kamu Ujian Nyontek Dan Ketahuan Karena Kehormatanmu Jatuh Hindari Hal-hal Yang Bisa Menjatuhkan Derajat Kehormatan Dirimu Begitu Kehormatan Jatuh Pasti Kamu Tidak Bahagia Oke Terakhir Filantropi Filantropi Itu Berilaku Keseharian Berhadapan Dengan Manusia Yang Lain Kerajaan Ahurmas Adalah Bagi Mereka Yang Membantu Orang Miskin Lupakan Dirimu Kenali Tuhan Di setiap Makhluk Dan Segala Benda Seorang Dapat Terbang Tinggi Lebih Tinggi Dari Malaikat Atau Lebih Rendah Daripada Lumpur Ya Kan Ahsanu Takwim Atau Asfala Safilin Oleh Karena Itu Pertahankan Nama Baikmu Jadi Muslim Yang Baik Muslim Yang Soleh Berfikirlah Sendiri Dan Jangan Melalui Orang Lain Dan Enggak Usah Ngereko Ngereko Itu Kalimat Tak Tulis Terakhir Itu Bintang Dan Planet Tidak Menentukan Jalan Nasib Dan Kehidupan Kita Jangan Percaya Dengan Kutukan Ilmu Hitam Keberuntungan Angkawis Mikir Sendiri Rumuskan Sendiri Hidupmu Enggak Usah Terlalu Rumit Rumit Kamu Baca Ramalan Bintang Baca Seringan Kamu Ramalan Ramalan Bintang Kadang-kadang Setiap Dimasukkan Lagi Dan Kamu Masih Percaya Saya Punya Teman Wartawan Itu Kentean Bahan Dimasukkan Yang Bahan Dua Tiga Bulan Yang Lalu Dimasukkan Lagi Dan Itu Orang Percaya Kalau Kamu Pengen Ngerti Bagaimana Triknya Ramalan Bintang Itu Sebelum Kamu Baca Isi Ramalan Tutuplah Anunya Tutuplah Judulnya Yang Taurus Piscas Itu Tutup Terus Usahkan Kamu Cocok Sama Hidup Coba Aja Tidak Usah Kamu Cek Kamu Yang Bintang Apa Tutup Dulu Judul Judulnya Taurus Capricorn Terus Kamu Bacaan Isinya Satu Satu Itu Kamu Merasa Ini Cocok Nanti Mesti Banyak Yang Cocok Karena Isinya General Umum Minggu Ini Hati-hati Dengan Keuangan Ya Kan Sebenarnya Keuangan Tidak Masalah Tapi Kamu Terus Nyari Nyari Kira-kira Keuangan Itu Yang Ini Mesti Gitu Ya Kan Ingat-ingat Tiap Hari Dia Senyum Keliatannya Ada Maksud Itu Kamu Jangan-jangan Jatuh Cinta Itu Ramalan Maka Udah Tidak Harus Percaya Ramal Itu Guambang Kalau Kamu Ditanya Orang Ramal Misalnya Mas Kira-kira Saya Gimana Mas Oh Keliatannya Kamu Pernah Punya Salah Ya Ya Mesti Wah Mana Ada Orang Tidak Punya Salah Iya Kan Itu Cara Maling Gampang Kamu Mesti Pernah Punya Salah Ini Hati 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 Loh Kamu Kesalah Itu Bisa Bambang Cari Rumus Rumus Kayak Gitu Dan Banyak Kamu Bisa Jadi Peramal Hanya Dengan Kadang Kadang Orang Begitu Digituin Dia Cerita Sendiri Baru Kamu Bisa Masuk Maka Katanya Uramas Tadalah Gak Usah Percaya Yang Gitu Gitu Mekir Sendiri Mandiri Hidup Ini Keputusan Kita Sendiri Kok Itulah Surwaster Zaratustra Yang Diidolakan Oleh Nietzsche Karena Kebebasan Berfikirnya Monoteisme Tertua Paling Tidak Malam Ini Kamu Kenallah Yang Selama Ini Gelap Sama Sekali Hanya Kamu Anggap Dia Sebagai Agama Musyrik Yang Menyembah Api Sebenarnya Inti Inti Ajarannya Mirip Mirip Saja Setelah Kita Passing Over Kesana Kita Kembali Islam Kita Lebih Segar Itu Tujuannya Passing Over Oh Iya Mungkin Sumbernya Memang Sumber Yang Sama Hanya Saja Oleh Para Penerus Dan Pengikutnya Terjadi Deviasi Deviasi Sama Kayak Minggu Depan Ketika Kita Ngomong Isa Tidak Ada Satupun Yang Salah Yang Diomongkan Oleh Isa Oleh Yesus Tapi Nanti Beberapa Pengikutnya Yang Laluan Dalam Tanda Petik Melakukan Deviasi Deviasi Sehingga Menurut Kita Terjadi Penyimpangan Tapi Minggu Depan Tetap Kita Tidak Akan Ngomong Teologinya Ketika Kita Ngomong Yesus Kita Lihat Poin Poin Kayak Ini Tadi Apa Yang Dibawa Oleh Yesus Nabi Saratus Terasudah Minggu Depan Kita Nabi Isa Terus Nabi Krishna Dan Nabi Semar Iyawis Iyawis Oke Yalah Percaya Saya Akhir Sekian Insyaallah Ketemu lagi Minggu Depan Wallahul Muwafiq Wallahul Alam Disowab Wallafu Minggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh